Tiga pelakunya berperang sebagai eksekutor pembakaran dan pertarangan menggunakan batu ke Mapolsek Tambelangan, Sampang. Setelah berhasil menangkap dan menetapkan enam orang pelaku penyerangan Mapolsek Tambelangan, Sampang, Madura, Polda Jatim kembali mengamankan tiga orang pelaku perusahaan. Tiga pelaku ini adalah Satiri, Bukori, dan Abdul Rohim, semuanya warga Sampang, Madura. Mereka tidak ditangkap, melainkan menyerahkan diri ke Polda Sampang. Ketiga tersangka ini langsung dilimpahkan ke Ditkrimum Polda Jatim. Kasudit 1 Keamanan Negara Kamnep Ditkrimum Polda Jatim AKBP Suryono menjelaskan, dengan penyerahan diri tiga pelaku ini, maka total saat ini sudah ada sembilan tersangka yang diamankan Polda Jatim. Suryono mengungkapkan peran dari tiga pelaku yang menyerahkan diri ini, sama dengan enam tersangka yang telah ditahan sebelumnya. Ketiganya ikut melakukan perusahaan dengan melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah Mapolsek Tambelangan, Sampang, Madura. Jadi pemeran dari tiga pelaku ini sama dengan yang tersangka-tersangka terbalu, yaitu ikut melakukan, ikut melakukan pelemparan menggunakan batu-batu ke arah Polsek Tambelangan. Dan tiga orang ini yang termasuk di 21 DPU itu? Betul, tiga orang yang termasuk daftar 21 yang disebarkan oleh kita. Kemudian masih ada 13 orang lagi yang terdaftar, 21 orang itu yang masih kita cari. Setelah diserahkan ke Dirkrimum Polda Jatim, tiga tersangka yang saat itu masih berstatus saksi, langsung dilakukan pemeriksaan dan statusnya dinaikan menjadi tersangka. Mereka disangkakan pasal berbeda terhadap Abdulrohim dan Satiri. Dikenakan pasal kumulatif, yakni pasal 200, 170, 187, 363 KUHP. Sementara terhadap Bukori dikenakan pasal 55 KUHP. Hingga saat ini masih ada 13 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.